Pemkot Taipei menyediakan program pemberian pembalut wanita gratis kepada siswi SMP dengan cara menukarkan kupon seharga 200 dolar Taiwan di Toko Waralaba High Life. Wakil wali kota Taipei, Huang San San, pada hari pertama diberlakukan program ini mencoba menjadi kepala Toko Waralaba sehari. Program ini memberikan fasilitas kepada 30 ribu siswi dari 89 SMP. Toko Waralaba menyediakan 10 jenis pembalut dengan 3 cara penukaran melalui internet, baru mencetak kupon atau langsung ke mesin Toko Waralaba dan mencetak bukti serta bisa dengan aplikasi. Huang San San mengatakan baru akan memperluas jangkauan ke tahap sekolah dasar tetapi hal ini juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Pemerintah kota Taipei berharap dapat mempromosikan kestaraan gender di lingkungan sekolah dengan bekerja sama lintas Biro Pendidikan, Biro Sosial dan juga perusahaan swasta dan pada saat yang sama berintegrasi dengan masyarakat internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.